Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu para pemirsa channel youtube kisah para leluhur nusantara Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang murid Syekh Siti Jenar yang menuntut balas Ya salah satu murid Syekh Siti Jenar yang tidak terima dengan peristiwa eksekusi mati gurunya oleh pemerintahan Cerebon Ya murid Syekh Siti Jenar itu bernama Datuk Padun Dalam keterangan lain selain sebagai murid Datuk Padun juga diceritakan sebagai anak Syekh Siti Jenar Salah satu naskah yang menceritakan peristiwa pembalasan dendam Datuk Padun pada Kasultanan Cerebon adalah naskah Merta Singa Di dalam naskah tersebut diceritakan murid Syekh Siti Jenar itu bernama Datuk Padun dari negara Banakling Datuk Padun datang ke Cerebon untuk membalas dendam kematian gurunya Namun demikian pada waktu itu Cerebon sudah tidak lagi diperintah oleh Sunan Gunung Jati Melainkan sudah diperintah oleh Panembahan Ratu Waktu itu Sunan Gunung Jati sudah wafat Suatu ketika Panembahan Ratu bermaksud akan mengunjungi astana atau makam atau kuburan Yang tentu saja untuk bersiarah dengan dikawal oleh pracurit-pracurit kerajaan Selanjutnya ketika iringan-iringan Sultan sudah sampai diwaringin jambrak Datuk Padun menghalangi di tengah jalan dengan bertolak pinggang Ketika para pracurit Cerebon menyuruhnya untuk minggir Datuk Padun malah menyerang Terjadilah keriputan Sementara itu mendapati keriputan di depannya Panembahan Ratu kemudian mempertanyakan mengenai sebab-sebab keriputan tersebut Dan para pengawalnya menjawab Ada seorang yang menghalangi iring-iringan Sultan di jalan dengan membuat keriputan Para pemirsa Datuk Padun tidak mempan oleh senjata tajam Tubuhnya aku seperti besi Panembahan Ratu kemudian segera menyerahkan kerisnya yang berwarangka emas kepada lurahnya Kemudian Gilurah berhasil membunuh Datuk Padun dengan sebilah keris tersebut Tetapi Ada yang aneh Biarpun Datuk Padun sudah mati Dia tetap berdiri mematung pakai besi di tengah jalan Kemudian Panembahan Ratu memerintahkan Kiai Lebih Yusuf untuk mengupurkannya di pinggir jalan itu juga Akan tetapi Setelah dikuburkan Ternyata Datuk Padun bangkit dari kuburnya Dan kemudian kembali berdiri di tengah-tengah jalan Kejadian tersebut Berulang-ulang Selama Tiga kali Kiai Lebih Yusuf kemudian menyusul tuannya Untuk melaporkan tingkah laku mayat tersebut Kemudian Panembahan Ratu berkata Kuburkan saja mayat itu di tengah jalan Maka Mayat tersebut pun kemudian Dikuburkan sesuai dengan petunjuk Panembahan Ratu Barulah Setelah dikuburkan di tengah-tengah jalan Mayat Datuk Padun tidak bangkit lagi Kini Makam Datuk Padun dapat ditemui di jalan Siliwangi kota Cerebon Bentuknya unik Sebab di sampingnya watu jelek Iaitu Sepungkah batu Yang mirip dengan alat kelamin laki-laki Yang sedang ereksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!